Siapa? Siapa aja? Pernah ketemu siapa aja? Siapa aja? Itu yang pertama kali Hyoyeon Super Junior? Super Junior dulu Semua member Super Junior Itu Lukas Temannya di Indonesia tuh juga banyak orang-orang terkenal ternyata Oh! Nessie! Nessie Judge Iya, aku kaget banget pertama di bilang gitu Nessie kayak gimana sih dulu? Nah, terus yang bikin anda mau mulai Youtube itu apa? Dan apa yang bikin anda raih? Oh my gosh Lebih susah ya daripada pertanyaan lainnya Dalam juga ya? Ini hari ini interview gue Interview gue hari ini ya? Oke Yang orang bernama Kim kayak apa ini? Apa sih tujuan anda membuat channel Youtube bernama Bung Korea? Dan kenapa Bung Korea? Oke Wow Ini pertanyaan yang sangat tidak di expect sama sekali Oke Pada awalnya gue mulai Youtube iseng-iseng aja Oke Tapi iseng-iseng juga ya nggak iseng-iseng juga Gak terlalu iseng-iseng juga Kenapa? Gue lihat ada seorang Youtuber Hai Skip Bukan, jangan salah Oke Seorang, ya Youtuber lah Gue lihat orang Korea yang Bahasa Indonesia juga kayak jago gitu loh Tapi gue lihat kayaknya tuh Kayaknya tuh Kayaknya tuh Gue lebih Lebih Kayaknya bisa lebih seru daripada dia Oke oke Gue mikirnya kayak gitu Oke Ya udah lah Kalau ya Jangan cuma diomongin doang Coba lah dimulai Eksekusi Ayolah kita eksekusi Gue mulai kan Hari pertama Minggu pertama View gak sampai 100 Sedih banget Anyways Gue mulai gara-gara itu sih Gara-gara itu tapi At the same time Gue sampai Sampai sekarang pun Tujuan dalam kehidupan gue adalah Memakai ilmu-ilmu yang gue punya Dan Menurut gue sih ilmu gue adalah Sekarang bahasa Karena ya Mau dibilang otaknya bagus juga Pinter juga Kayaknya kurang gitu loh Mau masuk ke IPA juga Kayaknya kurang Oke Mau dipake otak untuk di bidang matematika Engineering Kurang banget gitu loh Oke Jadi bukan ke arah akademis lah Betul Jadi ilmu gue tuh lebih ke ilmu bahasa Hmm Jadi gue pikir Kayaknya ilmu-ilmu gue Gue tuh pengen Pake untuk Membantu orang Atau Ya membantu orang Dalam cara apapun gitu loh Dan gue lebih pengen Membuat orang-orang di sekitar gue tuh Ketawa dan bahagia Hmm Dan Gue pikir Kayaknya YouTube ini bisa menjadikan Dijadikan Alat ini gitu loh Media gitu loh Iya betul sekali Dan juga Gue sambil tinggal di Walaupun tinggal di Korea Udah lumayan lama ya Tapi masih aja mungkin gara-gara 20 tahun tinggal di Indonesia Indonesia tuh udah menjadi Bagian yang besar dalam kehidupan gue gitu loh Jadi tanpa Indonesia gak ada geba gitu loh Oke Jadi gue pikir Ya udah I have to go back Gue harus balik ke Negara yang Gue bener suka gitu Daripada ya kalo gue ditanyain lu Lebih suka Korea atau Indonesia Kayaknya jawaban gue lebih suka Indonesia Karena lebih merasa Seperti rumah gue Komtang gue Komtang lu dimana Nah pasti Indonesia dong Gak mungkin Korea Dan juga Seringkali kalo walaupun di Korea Terasa Ini tuh negara asing Hmm Oke Masuk akal Jadi karena itu Gue mulai YouTube Dan YouTube ini Gue pengen Gue pengen jadikan alat Dimana Gue pengen Influence orang-orang Influence dalam arti bener-bener Influence ya Mempengaruhi orang-orang Agar mereka bisa Lebih positif Dan lebih bahagia Oke Pengen Membagikan kebahagiaan ya Melalui YouTube Dan bakat yang dimiliki Betul sekali Dan juga Untuk entertain orang-orang Di sekitar Oke Bagaimana Setelah mencoba 2 tahun Apakah anda berhasil Mengentertain orang-orang Bukan aku tanya Kok ketawa malah Ada masa-masa dimana Gue ngerasa Wah Gue kayaknya lagi sukses nih Oh Oke ya Lagi sukses Tapi At the same time Pasti ada di dalamnya juga Oh bener Tapi ya Ini semuanya Semuanya based on Views Tapi ya Kalo Bukan based on views Kayaknya Gue selalu ada Ini viewers gue Gue panggil teman-teman Kenapa? Karena Kenapa ngomongnya teman-teman By the way Karena gue Dari Indonesia Gue tuh suka banget Sama logat Medan Logat Medan Logat Medan Orang-orang Papua Orang-orang Medan Yang gue ketemuin tuh Orang yang gak tau apa tuh Pada lucu semua Medan juga pake Eka? Iya Kalo Papua setau gue Medan juga Medan juga Sumatera Orang Sumatera Sumatera Semuanya cuma banyak Dari-dari-dari lain Lu Jawa lucu lu 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 Ketemu Malang Mungkin Belum ketemu Orang Jawa yang Lucu-lucu Bener bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Orang-orang sekitar gue lebih banyak Medan Sentara, Papua gitu lah ya Anyways Anyways Gue jadi gue pakenya bukan temen-temen Dan juga kalo pake temen-temen Kayaknya Klisee banget gitu Orang-semuanya orang tuh panggil Temen-temen Halo temen-temen Ada vibe-nya gitu ya Ada perasaan khusus gitu ya Jadi gue panggil viewers gue tuh temen-temen Anyways Terus kenapa Kenapa Bungkore? Kalo gitu kenapa Bungkore? Nah ini nih Gak penting banget Tapi awal-awalnya gue mulai dengan Geba Kan nama gue Geba Geba Geboy Geboy dari Dari kata Asoy Geboy Lu tau gak Asoy Geboy? Nice Asyik-asyik aja gitu maksudnya Anyways Jadi Geba Geboy Pertamanya namanya gitu? Iya pertama channel gue tuh gue namain Geba Geboy Tapi gue pikir-pikir nih Orang-orang yang nonton konten gue Kayaknya Gak tau gue orang Korea Gak tau gue orang Korea gitu loh Oke Dan juga kayaknya The fact that gue orang Korea Dan bisa berbahasa Indonesia Ini adalah Suatu Apa ya Apa sih Poin salah satu terbesar dari gue Tapi itu pun kayaknya gak terlihat gitu loh Oke Sama temen-temen gue Oke Jadi gue ganti lah Gue mau ganti Abang Korea Atau Bank Korea Oke Tapi setau kok Abang kayaknya ada ya? Eh makanya itu Banyak kayaknya Nah makanya Gue pikir Ini kayaknya Kalo Gue biasanya ya Gue biasanya tuh Kalo Beli barang Atau Pake baju atau sesuatu tuh Gue pengen Pake sesuatu Dimana Tidak dipake banyak orang Agak unik pengennya Iya Aku juga agak kayak gitu Maupun baju Rambut Atau Skincare pun Skincare pun Jadi kalo ada yang pake langsung ganti ya? Emang langsung ganti Dibuang langsung Oke Oke Terus? Jadi value yang gue ngerasa penting itu Ada di tempat-tempat yang tidak dipakai orang-orang Yang unik lah pokoknya Betul Betul So anyways Gue pikir-pikir tuh Eh itu kayaknya Itu ada Ada suatu kata Dimana bisa Menggantikan kata Bang Oke Terus? Gue cari kamus Gitu kan ya? Nah itu ada arti Kakaknya Ada arti kakak? Iya Emang dari dulu Perasaan Bung lebih dipanggil Untuk kakak Tetapi Kan ada juga tuh Bung Karno Iya Nah makanya gue kayak ngerasa Wah Apakah gue boleh dipanggil Bung? Oh takutnya Meninggikan diri Iya Karena Bung Karno kan orang yang sangat dihormati di Indonesia Bener Bung Karno Jadi Bung Korea Betul sekali Nah ini Bung tadi aku coba cari ya di Youtube Ada gak Bung? Ternyata gak ada Adanya Lord Bung nama channelnya Enggak Lord Bung Ada ya Lord Bung gitu ya Berarti Oke channelnya kayak gini Ya tentunya udah pasti Tak tunjukkan di awal tadi Dengan editan Nah ini kenapa sih fotonya kalo pake background biru Pake foto sarjana ini Kenapa? Bangga banget gak lulus S1 Jurusan apa sih? Sebenernya enggak Sebenernya bukan bangga banget Tetapi Ya Gak maksudnya bukannya jelek Cuman Kok sampe segininya kenapa gitu loh Oh Kenapa? Karena harus disamain dengan Instagram Oh Lah ya kenapa pake itu Instagramnya? Karena pada waktu gue ganti profile picture nya Itu tuh Gue baru lulus kuliah Oh bener lah Dekat-dekat Google Whatsapp itu Baru Baru wisuda Makanya gue ganti Tapi gue pikir-pikir kayaknya Foto Youtube yang dulu tuh Agak ini banget Berapa sih fotonya? Gak tau lah dari angle dari bawah gitu Oke Hmm Keliatan ya Agak gitu lah Orang Jadi ya gue ganti Nah gue pikir ganti ke apa ya Wah gue samain aja nih sama IG gitu loh Biar orang-orang tau Biar gampang carinya Oh ini Iya betul 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 So that's what happened Oke Jadi pertanyaannya kembali lagi Udah meng-entertain orang-orang belum? Menurut saya sekarang masih dalam proses Proses Dan saya sangat merasa sangat bangga Tetapi ada bagian yang tidak merasa bangga dengan diri sendiri yaitu Kurang konsisten Kecewa dengan diri sendiri ya? Kecewa dengan diri sendiri Dimana Ya gue tuh kurangnya di bagian-bagian sini loh Jadi nyadar Dan tau-taunya Jadi nyadar Dan tau-taunya Banyak bagian dalam diri gue yang harus di improve gitu Oke Udah dibenahi? Sedang Sedang Dalam proses Kayaknya banyak sekali yang masih dalam proses sekarang ya Oke Kalau gitu cerita-cerita tentang Ingatan di Indonesia Apa sih yang Bukan dikangen ya? Karena udah terlalu biasa pertanyaan Apa yang dikangen di Indonesia? Oh Eh kita mulai dulu dong Mulai dulu Nggak 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 Gue kangen sama Sate Padang Sate Padang Tolong kirimkan ke saya Saya ingin sekali Oke Di luar itu Kalau menurut Yang Perlu kita pelajari sebagai orang Korea Dari Indonesia itu apa? Wah Lebih bagus kan? Nggak kan? Masa kualitasnya Cuman Oh saya kangen nasi goreng Masa gitu doang Lu tau nggak? Di Korea Nggak ada yang Nggak ada yang namanya kata Santai Tapi di Korea Kata itu sangat tidak cocok Sangat tidak cocok dalam budaya Ataupun ya di dalam lingkungan apapun Anyways Jadi yang perlu diperajari Adalah santai Kenapa nih? Kenapa kata Karena Setelah gue tinggal di Indonesia Sekian lamanya Datang ke Korea Lu tau nggak Gue mulai dari apa Ikut-ikutan orang Korea Jadi cepet-cepet Coba tebang Naik bis Naik bisnya jadi cepet-cepet gitu? Turun kereta naik bis kayak gitu Waktu menggunakan kendaraan umum Uuuu Very close Deket banget Yang bikin cepet-cepet ya? Mulai Gue mulai cepet-cepet dalam Dalam apa? Dalam bagian apa dalam kehidupan gue? Di Korea Ngomong Ngomong Telepon Telepon Enggak S.. Hampir dekat Jalan Betul sekali Dari jalan Dari jalannya Karena Lu pas pertama kali ke Korea kan Banyak gunakan Ini ya Banyak pake transportasi umum Kita kan harus berjalan tuh Itu Crowd ya Yang namanya crowd Gak tau kenapa Kita ada rasa harus ikutin gitu Temponya harus sama Gak betul Ya kalo nggak kan pasti Kalo di Indonesia ya Jalan seperti ini Yang namanya jalan-jalan seperti ini Ya Di Korea Dan Untuk satu bulan itu Di Korea Gua tuh Setiap malam Serius Enggak bohong Setiap malam Keram Pake gue Oh iya? Itu jarang olahraga namanya Cuma Fisik anda yang rusak namanya Oke oke Bisa juga But anyways Setiap malam untuk satu bulan tuh Untuk empat minggu itu Gua keram Setiap malam Gua bangun tengah malam Gua keram Aduh Gitu Oke Kesakitan Dan Mulai dari situ Gua ngerasa Ini negara tuh gak ada yang namanya santai gitu Tapi sebenernya ya bisa aja sih Gua jalan pelan-pelan sendiri Tapi gak tau kenapa Tanpa sadar Gua jadi ikutin Crowd Crowd bahasanya siapa sih? Keramaian Keramaian Crowd Keramaian orang-orang Keramaian orang-orang Iya anyways Gua ikutin Orang-orang Yang namanya manusia tuh kayaknya Emang tanpa sadar Ikut-ikut orang-orang di sekitar kita ya Apalagi kalo mayoritas dari orang-orang di sekitar kita Seperti itu Kita ikuti Dari situ gua nyadar Orang Korea tuh gak ada santainya Dan kedua Kalo lagi ada Midterm exams Ujian Ujian tengah semester Ujian tengah semester Ujian tengah semester Yang namanya warnet itu kosong Gak ada yang main? Hampir gak ada Oke Kecuali ya pasti ada lah yang Satu dua Nah gitu Tapi pasti warnanya-warnanya kosong Yang full tuh cafe Study room Tempat belajar Iya betul Perpustakaan kampus itu Full semua Oke Tapi yang lucunya tuh bukan anak-anak kampus doang Anak-anak SMA pun belajar gitu Oke Tapi di Indonesia kayaknya gua pikir-pikir Gak pernah liat gitu loh Gak pernah liat Atau mungkin emang beda budayanya kali ya Orang Indonesia gak belajar di luar Belajarnya di rumah Oh iya sih Iya kan ya Kalo gak Maksudnya bukan di cafe biasanya Di rumah temen kayak tempat les-lesan Right Tempat bimbel Aku gak bimbel sih Ya lah tempat bimbel Tapi ya kita bayangin lah Mengasumsi Iya sih Kayak di Indonesia kalo nge-mall Maksudnya belajar gak kan ya Betul Betul Gak nge-mall sih Kalo di kore jarang nge-mall sih lebih tepatnya Iya Ke cafe untuk belajar Namanya nge-mall tapi untuk belajar Bisa oke Anyway seperti itu Gua ngerasa orang-orang tuh gak merasa Gak ada santanya sama sekali Dan gua kan Sampai sekarang pun Gua ada side job Dimana gua ngajar bahasa Inggris Dan gua ngajarnya kepada Ya ada murid-murid SD, SMA Sampai karyawan-karyawan perusahaan Kerjaan Ya Umurnya 30-an 20-an Akhir-akhir 20-an Sampai ada 60-an juga Wow Seorang dosen Oke Nah karyawan-karyawan ini belajar pada waktu apa? Pada waktu makan siang Wow Orang lain tuh makan siang Dan mereka Sedangkan mereka makan siang cepet-cepet 10-15 menit Dan belajar bahasa Inggris untuk 1 jam gitu loh Wow Oke Itu gila Jadi dari situ gua udah ngerasa Wah Kalo dengan passion segini Itu Hebat banget Maksudnya kayaknya aku gak bisa gitu loh Maksudnya hebat banget kan? Iya betul Respect banget kan? Iya respect banget Tapi at the same time Gua ngerasa aduh ini orang kapan santainya gitu loh Kasian juga gitu kan? Wih Kok harus sampe segininya gitu loh Iya Hidup gak ada lainnya gitu Iya Tapi Kalo kita sudah lama tinggal di Korea Atau mungkin sebentar juga Kita dapat tau Realita hidup Hidupan di Korea tuh Wah sangat-sangat padat gitu loh Kita kemarin pas apartemen tour aja Cuman sewa doang bisa berapa? Bisa 7M dalam rupiah ya? Maksudnya bukan bayarnya ya? Harus nitipin harus deposit Oh deposit Iya makanya Sewapun 7M Dan anak-anak atau orang-orang sepantaran umur kita Mana ada Mana ada duit segitu gitu loh Maksudnya orang punya 40 aja gak mesti punya gitu loh Iya gitu loh So Kecuali orang tuanya kebercukupan diturunin dikit gitu ya? Nah dimasukin gold spoon di mulut gitu loh Itu beda cerita Itu beda cerita Anyways Jadi kalo kita Melihat kepadatan itu Melihat kesibukan itu Jadi kita ngerti Kenapa orang korea tidak dapat santai Dalam kehidupan mereka Betul Dan Ya terkadang Gue Ngerasa Wah orang korea tuh harus belajar Cara santai Seperti orang Indonesia Bener Yes Itu Begitu loh Itu yang paling penting Kalo gitu Ada gak kebiasaan yang terbawa dari Indonesia Oh Ada dong Dan itu mengganggu anda di korea malam Wah itu ada Jadi bukan karena ini jelek Tapi kebiasaan yang bikin Kita itu beda sehingga kayak Loh Duh Kayak gitu loh Betul Ada gak? Terganggu gitu Ini Sama juga Santai Kesantaian Orang korea Gak ada kesibukan Jadi harus belajar santai Tapi kalo gue orangnya kesantaian Harus belajar sibuk gitu loh Jadi at the same time Itu bukan santai Malas namanya Bedakan santai dengan malas Indonesia itu santai Bukan malas Jadi gue liat orang korea Belajar Eh nyadar Wah orang korea ini tuh harus belajar Belajar cara santai Tapi Gue harus belajar juga Itu 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 malas namanya Bukan santai lagi Tapi sambil gue liat orang korea juga Gue belajar Wah gue tuh harus belajar juga Cara sibuk Kayak gitu juga Harus bisa Apa ya Menyusahkan diri Jadi kadang ada kalanya kita Bekerja begitu keras Ada kalanya kita bisa santai Betul Betul Tapi kalo gue Kalo Gue pikirin kata santai Gambar yang Gue Pikirin adalah Sekitar rumah kita Nah kan ada tuh Pangkalan lojek Ada warung-warung Tempat nongkrong maksudnya Iya Nah disitu ada tuh Apa sih Apa sih Apa sih Gua di call those ojek-ojek guys Ya ojek Tukang ojek Tukang ojek Tukang ojek Tukang ojek Tukang ojek Tukang jual apalah Pada duduk kayak gini Pada duduk kayak gini Main catur Gitu loh Itu gambar yang gue pikirin Kalo Kalo Bayangin Kata santai Oh bener Paham maksudnya Tidak ada sama sekali Kalo ada Itu tuh pasti orang tua-tua Jarang sih Jarang tapi ada itu di dekat Orang tua pun Ada yang jarang Ada di daerah yang spesifik Spesifik ada Bukannya gak ada Cuma Cuma di daerah-daerah tertentu ada Betul Kalo gitu Sekarang kan udah tinggal di Korea berapa tahun nih 9 tahun ya Going to ten 8 tahun kayaknya 8-9 tahun Going to ten gitu ya Ya segitulah ya 8-9 tahun ya 8-9 tahun Nah Kan beda sama aku nih Kuliahnya di Korea Sedangkan edukasi sebelumnya di Indonesia Gimana? Waktu sekolah Adakah Momen-momen yang Mengagetkan? Susah? Iya Bisa dibilang Kayak susah Karena Cara belajarnya mungkin beda Ataupun Jumlah Yang harus dipersiapkan beda Atau apa gitu Atau yang beda cuma uang sekolahnya Mahasiswa-mahasiswa Korea Atau ya Kita bilang Jurusan apa sih? Itu jurusan hubungan internasional International Studies Kalo Kita kan Sebelum tes Kita belajar Kita belajar Dan pas hari tesnya Kita tanya-tanya kan Eh lu belajar gak gitu Kamu yang halaman itu udah gak? Iya Itu katanya penting loh Iya Chapter itu katanya penting loh Jangan sampai kelupaan loh Oh iya udah Udah Gitu kan ya Misalnya gue tanya Eh udah belajar belum? Mereka bilang Aduh Gue lagi sakit kepala nih Kenapa? Gue kemarin kebanyakan minum soju Misalnya Aduh pusing banget Tau-taunya dapet A plus Itu mereka rencana untuk menjatuhkan atau emang gitu? Nah Gak tau kenapa Tapi mahasiswa-mahasiswa kalo ditanyain Eh lu udah belajar banyak belum? Udah banyak belajar belum? Mereka pas bilang Engga gak begitu banyak Gak sempet gitu loh Tapi tau-taunya A plus Gue gak tau kenapa Mungkin ada Hati yang ingin menyembunyikan Effort-effort mereka Usaha mereka dalam mempelajari Ya Itu sebenernya Mengartikan dua hal sebenernya Ketika ditanyain bilang Gak aneh aku agak tersindu Soalnya waktu SMA Hahaha Lu kayak gitu ya Aku Aku kalo mat pinter aku Kalo mat pinter Jadi kalo mat Habis ulangan matu Pasti temenku tanya Gimana itu? Gimana gitu Aku pasti Kaisal Pasti gitu Tapi dapet ya Sembilan Nah Kalo aku sih alasannya dua Takut hasilnya gak bagus Kalo misalnya aku bilang Eh gampang kan Tadi jelek kan malu kan Yang kedua Itu Gak tau kenapa Aku kalo bilang aku bisa Mesti turun hasilnya Gak tau kenapa Kalo aku itu dua Harus Yang penting harus Rendah hati lah Kalo gak rendah hati Malah Rendah nilainya aku Kalo aku gitu Tapi kalo dari nuansa yang aku dapet Pertama Kayaknya competitive Kayak Eh aku gak belajar Kamu gak apa-apa kalo gak belajar Kesan itu yang mau diberikan Jadi dengan kesan itu Merasa nyaman Nah kan Jadi temen Menjatuhkan dan Temen sebangku Kelas gue Sekelas gue si Hansol ini Ketanya Oh belum gak belajar Oh yaudah kalo gitu Aku juga Untung aku udah belajar segini lumayan Iya Jadi merasa nyaman Dan yaudahlah Misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas Yaudahlah Si Hansol aja gak belajar gitu loh Gapapa salah lah Tahu-taunya dia yang dapet A+. Mungkin ada keinginan Karena kompetitifnya Parah mungkin ya Jadi ada kesan kayak gitu juga Tapi Yang paling pentingnya adalah I don't care Oh Temen-temen gue bilang apa Oh gitu Oh oke 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 Yang penting Gue belajar ya Gue ikutin jalur gue gitu loh Dan Ya jalur gue Yang namanya kesantai Kesantai Dan gimana Hasilnya nyantai atau Hasilnya nyantai banget Tapi yang lebih pentingnya lagi Ini nih Yang lebih pentingnya lagi Hasilnya nyantai tapi Masih puas gitu Udah puas dengan Udah puas dengan Udah puas dengan hasil nyantai Oke Tapi Tapi kalo liat dari Kayak motivational speech itu kan Banyak banget orang-orang bilang Jangan puas dengan keadaan kamu sekarang Jangan puas dengan Apa yang kamu punya sekarang Harus lebih Lebih ada Apa sih Yuk sim Harus lebih Ambisi Lebih punya banyak ambisi Mungkin dalam Bidang itu gue kurang Tapi ini perlu diketahui Mungkin ada yang bilang Ya setuju sama Cuman Menurutku ya Ambisinya sama sekali Gak ada Seguhan Gak ada gitu aku ngomong kayak Kan tanya tuh Soal YouTube gimana Ya upload satu minggu sekali Dengarkan dia tuh bener-bener kayak Istilah kayak Orang mau upload 20 tahun ke depan tuh seminggu satu Giliran ketemu 2 minggu kemudian Hah Gak sempet aku gitu Jadi Apa ya Positifnya ada Cuman negatifnya juga ada ya Jangan-jangan cuman Dikira Santai Bagus Cuman ambisinya ada kurang Betul Jadi emang gue juga ini Baru-baru nyadar Belum lama sih Nyadar-nyadar kayak gini Karena yang namanya Gue orangnya kayaknya Lebih pasif daripada aktif ya Daripada aktif kayak Lihat masa depan jauh gitu Dalam 30 tahun depan mau ngapain 50 depan gue panggil dimana gitu Gue kayaknya lebih enjoy Right now Oke lebih mempentingkan saat Momen-momen ini Yes, momen ini pengen gue Pengen gue apa sih Nikmati 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 dan juga enjoy Dan juga Lebih apa Lebih apresiasi dengan orang-orang Di sekitar gue sekarang gitu Menghargai waktu saat ini Yes, betul sekali Oke Mungkin ada gak Tapi Tapi dari situ Ya gue ngerasa Banyak kekurangannya Ya karena Karena terlalu fokus dalam saat ini Gak bisa lihat Atau mungkin gak lihat masa depan Atau ya Ya masa depan Yes Jadi lama-kelamaan Jadi Tambah pasif lagi Jadi makanya walaupun Enjoy the moment Harus bisa Lihat Kedepannya Itu yang sedang gue pelajari Diimbangin Betul Betul Gue terlalu ke Ya mau bilang lagi Gue terlalu di sisi kesantaian Oke Kalau misalnya di spektrum Kesibukan sama kesantaian Gue terlalu di Sepuluhnya sini loh Jadi dari nol sampai sepuluh Ini Kesibukan Kembali-kebalik Nol Itu bener-bener Malas ya Kalau santai itu mungkin tengah Ini Terlalu sibuk Ada di Enggak, jangan bilang kayak gitu Kita harus bilang Nol itu kesibukan Kenapa? Karena kesibukan itu tidak baik Oh oke Oke bolehlah Oke Nol itu sibuk Ini kesibukan bukan sibuk Kesibukan Oke Yang sini Kesantaian Kesantaian atau kemalesan ini? Sama aja Beda dong Sama aja Ya kalau orang namanya kesantaian Ya Kesantaian gitu Ya jadi lama-lama jadi males gitu loh Oke Nah kesantaian gitu loh Gue kayaknya kalau di Ini sepuluh ya Ini kosong Gue mungkin di sembilan Kalau nggak di sembilan 9,9 Pokoknya asal nggak? Semuluh gitu ya Yes Oke Mungkin ada nggak terakhir yang mungkin Mau disampaikan kepada teman-teman Atau bolo-bolo Iya Mungkin ada aja Teman-teman atau bolo-bolo yang seperti gue Suka santai Tetapi Ya namanya juga Kita punya kehidupan Dan masa depan Dan juga masa depan kita masih cerah gitu loh Nanti harus ada keluarga Harus punya anak-anak Harus biar cucu-cucu Nah itu kita harus menyiapkan masa depan kita Dengan cara bagaimana? Ya Dengan Tambah sibuk Menyibukkan diri sendiri Jangan mau males Namanya menyibukkan diri sendiri tuh Ya Kalau dibilang gampangnya tuh Jangan males Bangun tuh lebih pagi Dan jangan sampai ada Begitu banyak waktu bengong-bengong Nggak ngapa-ngapain Atau walaupun melakukan sesuatu Melakukan sesuatu yang produktif lah Bener Yang bisa menghasilkan sesuatu Walaupun bukan uang Bisa Yang penting harus bisa menghasilkan sesuatu yang Sesuatu gitu loh Yes Itu adalah Sepatah kata dari saya Kalau Pesantai ini Pesantai Kalau menurutku Jangan bilang pemalas Pesantai Merangkum Apa yang kita bicara hari ini Aku sih Lebih mengira Orang-orang Korea Itu lebih kayak Kacil Istilahnya kerja terus Lari terus Betul Sedangkan Kalau santai Kata santai Menurutku Definisi kata santai Yang benar itu adalah Ketika Harimau Setelah dia selesai berburu Dia itu bisa Istirahat Di tengah Hutan Meskipun itu penuh dengan kebahayaan Ketika dia berhasil mencapai apa yang dia mau Dia itu benar-benar bisa berhenti Bukan kayak kacil yang rajin terus Tapi ketika dia benar-benar meraih Dan setelah meraih itu dia benar-benar istirahat Tapi ketika dia mau kerja Benar-benar kerja Lebih baik lagi Lebih cepat lagi Lebih Wah lagi daripada yang lain Jadi kayaknya itu yang perlu kita pelajari Bisa istirahat Di tengah-tengah kesibukan gak Karena semua sibuk kita ikut-ikutan sibuk Tapi Bukan karena semua Karena Nyantai Kita enak Akhirnya Bermalas-malasan Kayaknya kayak gitu Betul sekali Buat temen Teman-teman Yang sudah tau Geba Ya jangan lupa selalu didukung Instagram dan juga Youtubenya Bakal tak tuliskan di bawah sini Dan juga buat polo-polo yang tertarik Ataupun Pengen cari tau lebih lanjut tentang IG-nya atau Youtubenya Silahkan Dan mungkin kalau ada pertanyaan tentang Bapak Geba ini Boleh dituliskan di komen Siapa tau bakal ketemu lagi Kalau gak males ya Hahaha Woi Kalau gak kesantai ya Gak terlalu kesantaian ya Kesantainya kebawah gitu ya Oke polo-polo Jadi kayak gitu Makasih udah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye